Intro Halo adik-adik, pada video kali ini kita akan membahas tentang integral tak tentu fungsi aljabar diketahui dy per dx adalah 3 dikali akar x melalui titik 4,5 yang ditanyakan adalah persamaan kurvanya oke langsung saja kita jawab pertama-tama kita akan cari y nya bagaimana caranya y bisa kita peroleh dengan cara melakukan integral terhadap dy per dx jadi y adalah integral dari 3 akar x y bisa kita tuliskan integral dari 3 dikali x pangkat 1 per 2 y sama dengan 3 dikali 1 per setengah ditambah 1 dikali x pangkat setengah ditambah 1 y kita peroleh 3 dikali 1 per setengah ditambah 1 adalah 3 per 2 dikali x pangkat 3 per 2 nah karena ini ada pembagian dalam bentuk pecahan maka kita balik posisinya menjadi 3 dikali 2 per 3 dikali x pangkat 3 per 2 ini bisa kita coret sehingga y sama dengan 2 dikali x pangkat 3 per 2 atau bisa juga kita tuliskan menjadi y sama dengan 2 dikali akar dari x pangkat 3 per 3 dikali x pangkat 3 per 3 disini sudah kita dapatkan persamaan untuk y nya nah pada langkah kedua ini kita akan mencari besarnya nilai c bagaimana cara mencari nilai c tadi pada soal diketahui bahwa kurva melalui titik 4,5 y nya kita dapatkan tadi 2 akar dari x pangkat 3 plus c nah y nya kita masukkan 5 dari titik tersebut sama dengan 2 x nya kita ganti 4 pangkat 3 diakarkan plus c 5 sama dengan 2 dikali akar dari 4 pangkat 4 pangkat 3 adalah 64 plus c 5 sama dengan 2 dikali akar dari 64 adalah 8 plus c jadi 5 sama dengan 16 plus c jadi 5 sama dengan 16 plus c c nya adalah 5 dikurangi 16 jadi c nya adalah negatif 11 bisa kita tuliskan y sama dengan 2 dikali dari x pangkat 3 dikurangi 11 nah berdasarkan pada langkah-langkah yang telah kita lakukan maka dapat kita ambil kesimpulan jadi jadi persamaan kurva adalah y sama dengan 2 dikali akar dari x pangkat 3 dikurangi 11 sekian video kali ini semoga dapat bermanfaat sampai berjumpa pada video selanjutnya selamat menikmati